Usai PPKM resmi dicabut, warga berbondong-bondong menghabiskan malam pergantian tahun dengan menuju ke kawasan wisata, puncak hingga lembang macet total. Mulai dari keluar tol Ciawi, kemacetan sudah terjadi. Panjangnya lebih dari 4 km. Di Simpang Gadok, kendaraan mulai agak lengang namun sedikit antri karena polisi memeriksa plat setiap kendaraan yang tidak sesuai dengan operasi ganjil genap. Alhasil, lebih dari 100 mobil terpaksa diputar balik. Nanti pada pukul 6 sore, jalur wisata puncak ini ditutup dan baru akan dibuka pada 1 Januari 2023 pukul 6 pagi besok. Arah puncak kembali dibuka seperti biasa. Selama penutupan jalan, pengendara dialihkan melalui jalur alternatif. Sama halnya di tol Cipulara, Purwakarta, Jawa Barat. Ramai-ramai kendaraan dari Jakarta menuju ke Bandung dan sekitarnya. Di kilometer 82, ratusan mobil beriringan bersama dengan bus pariwisata dan angkutan antar kota. Padatnya mobil dan jalan berliku. Ditambah pasca hujan membuat kendaraan harus ekstra hati-hati. Melaju tidak lebih dari 60 km per jam. Kalau tadi di jalur menuju Bandung, saudara. Yang ini pantauan di area sekitar Bandung, di kawasan Lembang, Jawa Barat. Wisatawan ini terus berdatangan. Sejak pagi, nyari semua titik menuju ke Lembang, macet. Di jalan Gudang Kahuripan, antrean kendaraan mencapai 3 km lebih. Rute alternatif, kawasan puncak juga sama padatnya. Kebanyakan dari mereka, mobil berplat Jakarta dan bus pariwisata yang akan menuju ke lokasi wisata di outdoor seperti tangkupan perahu, floating market, dan farmhouse. Polisi bersiaga menerapkan rekayasa lalu lintas sistem satu jalur. Terima kasih telah menonton!